Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman selamat datang kembali di warung Kopi Kripto Tarakan Prisan Fx Jadi di warung Kopi Kripto ini kita akan selalu mengupdate info-info terbaru seputar perkembangan di dunia kripto karensi Jadi bagi teman-teman yang hari ini bermain dan berkecimpung di dunia kripto Saya mengundang Anda untuk nongkrong-nongkrong santai-santai sambil ngopi untuk menikmati hidangan berupa update info-info terbaru seputar perkembangan dunia kripto di warung Kopi Kripto Tarakan Prisan Fx Oke teman-teman hari ini kita akan update informasi tentang Baby Dogecoin Kita akan jalan-jalan ke Twitter resmi dari Baby Dogecoin teman-teman Jadi ini ada sebuah informasi yang cukup luar biasa teman-teman Jadi kabar gembira datang dari komunitas Baby Dogecoin Jadi anggota komunitas Baby Dogecoin ini sekarang menjadi pemegang rekor dunia Guinness World Record untuk sumbangan makanan hewan peliharaan terbanyak dalam 24 jam Ini luar biasa teman-teman jadi masuk di Guinness World Record Masuk dalam catatan Guinness Book of Record dunia Bahwa komunitas Baby Dogecoin telah berhasil mendonasikan sebanyak 36.750 kg Makanan untuk hewan peliharaan yang setara dengan 81.000 pon teman-teman Jadi prestasi ini teman-teman ini menunjukkan semangat kepedulian dan kebaikan hati yang luar biasa dari komunitas Baby Doge Jadi melalui aksi ini mereka tidak hanya membantu hewan-hewan peliharaan yang membutuhkan bantuan Tetapi juga memberikan contoh inspiratif tentang bagaimana komunitas kripto Komunitas kripto dapat berdampak positif dalam kehidupan sehari-hari teman-teman Itu adalah informasi pertama yang luar biasa bahwa Baby Dogecoin atau Baby Doge Community ini telah memasuk dalam Guinness Book of Record teman-teman Kemudian yang kedua kita akan berbicara tentang adanya sebuah voting teman-teman Jadi Baby Doge di akun resminya ini mengadakan voting jadi mengajukan proposal untuk dilakukan voting melalui DAO Jadi DAO ini teman-teman kalau mungkin barangkali ada teman-teman yang belum mengerti tentang definisi DAO Jadi DAO itu adalah singkatan teman-teman Atau kalau bahasa Indonesia lebih gampangnya itu organisasi otonom terdesentralisasi Jadi sebuah DAO itu adalah entitas organisasi yang dijalankan oleh peraturan-peraturan Yang ditetapkan dalam kode smart contract di blockchain teman-teman Jadi tujuan utama dari DAO itu adalah memfasilitasi pengambilan keputusan kolektif Dan pengelolaan aset secara desentralisasi teman-teman Jadi kalau kita lihat di sini Baby Doge melalui akun resminya Developernya mengadakan DAO atau voting teman-teman Jadi sebuah DAO itu tidak memiliki entitas pusat Yang mengendalikan atau memiliki otoritas penuh atas organisasi Sebaliknya keputusan-keputusan penting dalam DAO itu teman-teman diambil melalui Mekanisme voting oleh para pemegang token atau anggota komunitas Yang terlibat dalam proyek Jadi dalam hal ini seluruh pemegang token Baby Dogecoin ini diajak untuk melakukan voting oleh developernya teman-teman Jadi DAO ini diambil melalui mekanisme voting oleh para pemegang token Atau anggota komunitas yang terlibat dalam proyek Baby Doge Jadi setiap keputusan diimplementasikan melalui kode smart contract yang berjalan di atas blockchain Sehingga transparansi dan keandalan keputusan itu dapat diperiksa secara publik teman-teman Jadi DAO ini juga memungkinkan partisipasi secara demokratis dan otonomi yang tinggi Di mana setiap pemegang Baby Doge atau anggota komunitas Baby Doge itu memiliki suara yang setara dalam pengambilan keputusan Jadi DAO ini telah digunakan dalam berbagai proyek dan ekosistem blockchain Untuk mengatur pengelolaan dana, pengembangan produk atau pengambilan keputusan strategis teman-teman Jadi disini developer dari Baby Doge ini mengajukan usulan melalui DAO Melalui voting kepada seluruh pemegang Baby Doge coin Untuk apakah kita harus membakar 100 kwadralion Baby Doge Jadi ini ada semacam voting kepada opsi pilihan kepada seluruh Baby Doge coin army Jadi ditanyakan di voting apakah anggota Baby Doge coin sepakat untuk menghancurkan supply dari Baby Doge coin Sebesar 100 kwadralion dan ternyata keputusan dari DAO itu ternyata sangat positif teman-teman Kalau kita lihat di tweet selanjutnya dari Baby Doge Jadi akhirnya dalam DAO dalam voting secara akbar tersebut disepakati Tentang pembakaran 100 kwadralion dari Baby Doge teman-teman Jadi kalau kita lihat dari akun resmi Baby Doge Di sini dinyatakan bahwa pada tanggal 1 Juni Kita akan menyaksikan peristiwa besar dalam sejarah dunia kripto Karena di hari itu komunitas Baby Doge akan meluncurkan inisiatif revolusioner Yang akan menghebohkan dunia teman-teman Karena mereka berencana untuk membakar 100 kwadralion token Baby Doge Kemudian mengirimkan api yang melambangkan semangat perubahan Dan pertumbuhan yang tidak terbatas Jadi acara ini teman-teman diharapkan akan menjadi tonggak penting Dalam perjalanan mata uang digital ini Kemudian menginspirasi komunitas dan investor yang ada Serta menarik minat baru yang ingin ikut serta dalam tren mata uang kripto Keputusan untuk membakar jumlah token yang sangat besar itu Itu menunjukkan bahwa komitmen Baby Doge dalam mengembangkan nilai aset mereka Serta membantu mengurangi pasokan yang beredar Untuk meningkatkan nilai dan stabilitasnya di pasar teman-teman Jadi tanggal 1 Juni itu adalah tanggal yang bersejarah teman-teman Kita tunggu saja Jadi pembakaran akan dilakukan secara simbolis Memancarkan semangat keberanian, transformasi dan visi masa depan yang lebih baik Dengan demikian tanggal 1 Juni akan menjadi titik balik yang monumental Dalam perjalanan Baby Doge Memberikan inspirasi dan kebanggaan bagi semua orang yang telah mempercayai proyek ini saja awal Jadi teman-teman bersiaplah terutama untuk para Baby Doge Army Untuk menyaksikan momen bersejarah ini ketika Baby Doge akan berkobar Dengan api yang membakar semangat para penggemar Dan menjadikan kripto ini sebagai salah satu inovasi paling menarik di era modern Jadi dengan adanya informasi akan terjadi pembakaran 100 kwadralion dari total pasokan yang dimiliki oleh Baby Doge Pada tanggal 1 Juni kita akan lihat dampaknya terhadap harga teman-teman Jadi untuk hari ini kita tahu bahwa market kripto sedang mengalami koreksi yang cukup dalam Jadi Baby Doge masih diperdagangkan di angka 0,00002944 rupiah teman-teman Mengalami penurunan dan untuk hari ini mengalami penurunan sebesar 4,67% Dan volume-nya juga mengalami penurunan 0,71 Jadi ini info positif tadi ternyata belum mampu menaikkan harga dari Baby Doge Coin Karena kita tahu sekarang market sedang mengalami penurunan tajam Karena Bitcoin ablas teman-teman Jadi namun kita tunggu saja tanggal 1 Juni Tetap semangat bagi teman-teman yang holder dari Baby Doge Semoga tanggal 1 Juni nanti akan terjadi ledakan harga Seperti yang dialami oleh Shiba Inu di masa lalu Oke demikian update informasi ini Semoga bermanfaat terutama bagi para Baby Doge Army Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh